Pemirsa akibat musim kemarau panjang di tahun 2020 ini, debit air di situ lembang Kabupaten Bandung Barat yang merupakan sumber air baku bersih bagi PDAM Tirta Raharja untuk wilayah Cimahi dan Bandung Barat menyusut. Alhasil debit air yang masuk PDAM pun secara otomatis menurun hingga 50%. Inilah video amatir yang direkam petugas PDAM Tirta Raharja saat memantau kondisi terakhir debit air di situ lembang Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Dari pantauan petugas, kondisi air di situ lembang pun terlihat menyusut sangat drastis hingga sebagian badan dasar situ pun surut. Kondisi tersebut terjadi akibat musim kemarau panjang yang sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir ini. Dengan menyusutnya air baku bersih yang ada di situ lembang tersebut, tentu berdampak kepada produksi air baku bersih ke PDAM Tirta Raharja yang menurun hingga 50%. Dari debit normal, biasanya normal 166 liter per detik menjadi 70 sampai 100 liter per detik. Untuk itu kami juga tertakut-takutnya seoptimal mungkin melakukan mobilisasi tanggung kepada para pelanggannya. Karena untuk pelanggan yang terdampak, ada beberapa bulan yang terdampak, khususnya di wilayah petara, itu kami sudah melakukan adanya penjaguan, penjaguan atau rekan-rekan pelajaran yang terjadi oleh para pelanggannya. Atau bila kepada para pelanggan, bila tidak mendapatkan air pada satu janggulan, silakan saja bisa kontak atau komunikasi yang ada terkait dengan telpon yang sedikit ini, langsung saja daripada koordinator penanggulangan. Mengingat adanya pandemi COVID-19 ini, diakui pihak PDAM Tirta Raharja relatif berdampak terhadap aktivitas operasional, serta perlu dilakukan antisipasi terhadap risiko dan kondisi kesehatan petugas operasional dalam menangani persoalan di lapangan. Sehingga untuk aktivitas pemeliharaan dan pemeriksaan teknis dilakukan secara cepat, efektif dan efisien dengan mematuhi protokol kesehatan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV